Halo United Lover, hari ini kita akan membahas pertandingan antara saya akan menunjukkan Januah 9 di dalam berabak-abak yang terutama kiraian selesai dan juga erotanya-erotanya tahun 2020-2021 bagitanya kekuatan kedua tim dan penciptus ini yang menunjukkan di dalam, mari kita bersama-sama buat kalian yang belum terbelanja dan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan video loncengnya Dua nama terbesar di sitah bola Eropa terjumpul lagi pada hari panas malam saat Manchester United menjama Atelilan di leg pertama berbangga besar Liga Eropa sementara The Reds dan Rottenery membanggakan 10 piala atau Liga KM di antara mereka dan inilah pertemuan mereka di babak nambil yang besar final yang terlalu tinggi bagi para perusahaan kekuatan belakang undai motif tentunya akan dibeli sorotan saat ia akan kembali ke tujuan of dream dan berkumpul kekandungan United bersama pindahaman Joso Dalot yang di kompetis Eropa diizinkan berkait maauan klub kekandungan Indonesia dan berkait maaf dengan berkaitan dan berkaitan untuk menghadapi nulis di babak nambil besar sementara itu peletik aksesan kali yang memahalkan 3 pertanyaan selalu dikati menghadapi Sandro Brugas Green dan Real OV untuk mencapai babak grup yang diopasi dalam mereka berada di dunia kutut yang berisikan Lille Serkan Praha dan Celtic dengan menang 4 kali sama selanjutnya dengan 1 tangkala berkaitan mereka Mereka harus bergantung pada aplikasi 2 tangkala untuk mengelewati Red Stain di babak sebelumnya dimana mereka bermain timbang 1-1 di 0 setelah hasil 2 pertama di stadion milik Red Star 12 tim mencatat menempatan Guiano perangkatan Manchester City dalam derby dan Milan mengalahkan Verona berkat gol dari Radek Kronik dan Diogo Dalot Mari kita simak kekuatan dan kondisi kedua tim menjelang pertandingan ini dari kubur Manchester United ada beberapa keraguan sebera dimana Marcus Rashford yang tertatih-tatih dalam pertandingan derby menghadapi Manchester setiap minggu diiragukan tampil dalam pertandingan ini juga sementara defense Cavani yang sudah terlebih dahulu absen dalam beberapa pertandingan kondisinya memburuk saat latihan Cavani juga diterpa isu dimana sang ayah mengatakan Cavani tidak bisa di Manchester dan berniat untuk tindak ke Bokan Junior di akhir musim ini sementara Donny van Deddy juga tidak bisa tampil di lima pertandingan Treyu United dan diragukan bisa turun di pertandingan ini sama Paul Pogba, Juan Mata, dan Phil Jones yang diperkirakan akan tetap asen sementara itu David DHL masih menemani sang isli di Spanyol dan dia akan melewati 2 pertandingan menghadapi Al-SK Milan di kiri look show yang dicetak gol menghadapi Siti nampaknya akan diberi waktu sehat setelah ternyata mengalami masalah kebugaran sesaat sebelum pertandingan derby tempatnya akan diisi Alec Teles yang terbiasa bermain menghadapi AC Milan saat dia memperkuat klub skotanya Inter Milan sementara itu mengenai genetic lebih mungkin berpeluang dipasang sebagai double pivot bersama hal ini guna menandingi kekuatan fisik para penyerang Milan Matik yang bisa membangun serangan dari kiri bisa diimbangi skot yang doyan mencobrak dari kanan tentu saja mereka akan bergantung pada Bruno Fernandes yang akan dipertahankan oleh sebagai pemain nomor 10 dengan tidak adanya pelapis berpengalaman di baku cadangan Anthony Martial akan kembali mengisi starting Levin sebagai striker tunggal setelah Kapani tidak bisa tampil di pertandingan ini pemain franchise itu bermain cukup baik di pertandingan menghadapi Manchester City dan akan mempertahankan tempatnya di starting Levin sementara itu melanjutkan perannya baru-baru ini Daniel James juga akan mendapat tempat di sisi kiri penyerangan United setelah ketidakhadiran dengan Rashford dan Rashford dan Kapani ia mendapatkan tempatnya di sisi kiri dengan Rasmus Greenwood mengisi sayap kanan untuk memberikan bola dan mencoba mencetak gol dari posisi mereka United Afton bermain dengan bola 4-2-3-1 di mana Henderson dengan Mr. Gawang Wan di Saka, Bailey, Maguire dan TLS di belakang sementara Matic dan McComino sebagai double pivot dengan di depannya ada Greenwood karena Nestle dan James untuk memberikan layanan pada Anthony Martial sebagai striker tunggal dari AC Milan dilaporkan bahwa mereka masih menunggu kemungkinan apakah Ibrahimovic akan fit untuk menghadapi mantan klubnya main berusia 39 tahun itu mengalami sederah saat menang akhir pekan melalui atas Roma tetapi telah membuat langkah besar dalam pemulihannya demikian menurut pelaku Stefano Pioli jika pemain Sweden itu bisa berhasil bugar pada waktunya para pemain AC Milan masih banyak yang mengalami masalah kebugaran Rasmus Greenwood akan tampil tanpa 6 pemain tim utama untuk pertandingan Europa League ini seperti di pertandingan seri A terakhir mereka di mana Joe Hernandez melalui sederah untuk menyusul Hakan Kalfanoglu Ismail Benazer Mario Manzutic Ante Reddick dan Daniel Maldini Fioli seperti lawannya oleh Ginasos yang cenderung merotasi sumber daya menjadi Eropa dan tangannya akan dipaksa untuk melakukannya sekali lagi di kota Manchester baru-baru ini Fioli telah menawarkan istirahat kepada pasangan back tengah andalanya yang telah bermain tanpa pernah absen Simon Fierre dan Alessandro Romagnoli sang Kapten Milan pemain pinjaman dari Chelsea Fikai Otomori adalah opsi atau cadangan untuk menggantikan salah satu dari kedua pemain tersebut tapi nampaknya Fioli akan mempertahankan kedua pemain yang menjadi andalnya untuk menahan serangan dari peseri Natip sementara pemain pinjaman dari main peseri Natip Thiogo Dalot bisa digunakan untuk menggantikan posisi Hernandes di daya turi pemain reguler di kompetisi ini Rafael Leo akan memimpin yang depan sebagai striker tunggal dengan asalnya Ibrahim Mavic dan Bayo Manjuti untuk mendukung penyerang asal Portugal itu mantan pemain muda City Brahim Dias punya kesempatan untuk menggantikan posisi playmaker Alhano Blue Asimilan akan turun dengan 4-2-3-1 dimana Donnarumma menjadi besar gawang Calabria Kejaira Magnoli dan Dalot akan berada di lini belakang dengan double t-flot Tonali dan Casey untuk mendukung Silent Maker Dias dan Castilejo sebagai trio penyerang di belakang striker dengan Rafael Leo Statistik utama United sebelumnya telah bermain melawan Milan 10 kali dalam pertandingan kompetitif di 5 pertandingan dual leg yang terpisah berhasil lolos di salah satu pertandingan sistem gugur itu yaitu di Liga Champion 2010 United dan Milan memenangkan jumlah pertandingan yang sama yaitu 5 dengan 4 kemenangan United terjadi di Old Trafford kunjungan terakhir Rossoneric Old Trafford terjadi di babak 16 besar Liga Champion 2010 United menang 3-2 di San Siro sementara di Old Trafford David Beckham Ronaldinho dan Arya Pirlo di perma 4-0 oleh Wayne Rooney dan kawan-kawan United dan Milan banyak mendapat penalti musim ini dari total 14 penalti yang United dapatkan di semua kompetisi musim ini 13 diantaranya sukses mereka konversi menjadi gol di mana Bruno Fernandes sebagai eksekutor utama menorekkan catatan 10 gol dari 11 kesempatan Rossoneric sendiri memiliki 20 penalti konversinya lebih buruk di mana Milan cuma memasukkan 15 dari total 20 penalti yang mereka peroleh Frank Kesi menjadi yang terdepan dalam urusan mencetak gol bagi Milan dengan mencetak 9 dari 10 kesempatan penalti ini akan menjadi pertemuan Liga Eropa pertama kalinya antara kedua raksasa Eropa yang lebih tampil di Eropa League setelah gugur di bawa kegisian grup Liga Champions sementara Milan memasuki kompetisi ini sebagai salah satu wakil dari Italia kedua tim menang di kandang lawan hanya dalam satu kesempatan menangan Milan sebelumnya di Old Trafford terjadi pada babak 16 musim 2004-2005 official pertandingan official pertandingan pasuk yang akan memimpin pertandingan ini adalah Slavko Vincic dari Slovenia dengan asistennya Thomas Alancic dan Andras Kovacic dari Slovenia juga player 2 watch player 2 watch kalau bersaingnya tersebut 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 player 2 watch kalau bersaing dengan pemain yang tiba-tiba kesetanan yaitu Luxio bukanlah hal yang memalukan bagi Alex Alex pemain asal Brazil tersebut harusnya termotivasi untuk mengeluarkan yang terbaik dari dirinya setiap kali diturunkan oleh manajer Ole Gunnar Solskja termasuk saat menghadapi tim besar AC Milan yang biasanya dihadapi di Liga Italia maka pemain Inter Milan ini tentunya tahu bagaimana bermain efektif menghadapi jagoan dari kota Milan kelemahan utama Milan adalah kedua sisi backside nya yang sering terlambat meng-cover saat mereka sedang menyerang dengan keunggulan serangan balik yang cepat United khususnya melalui TELES di sisi kiri bisa memanfaatkan kelemahan Kalabria di sisi kanan pertahanan Milan untuk memberi umpan-umpan matang kepada Martial Bruno Fernandes atau Mahsan Greenwood Alex TELES juga harus berhadapan dengan salah satu bakat yang pernah berkilau di Spanyol yaitu Samu Castillo yang akan dimainkan di setiap kanan oleh pelatih AC Milan Steglano Pioli Tentunya lawan yang cukup tangguh ini bukan masalah bagi Alex TELES yang memang gemar dengan pemain-pemain sayap Sparta Superfica Simeleho Prediksi United dan Milan pada dasarnya punya pemain yang dengan kekuatan seimbang pasti United lebih unggul di rata-rata usia pemain Spartan 7-nya United lebih mengandalkan permainan cepat dan bola daerah nah untuk itu United masih bisa umpul asas strategi Atano Pioli yang lebih gemar mendobrak pial serangan sayap Dari sisi pertama, United juga bisa berharap berlain di Maguire dengan bermain sembahangan atau melawak menghadapi penyerang-penyerang lapis ke-2 AC Milan yang sangat berbahaya United yang dasarnya mempunyai pengalaman di kompetisi Eropa ditandingkan lalu ke-2 tahun ke-2 ini bisa tetap tunggu dengan skor 21 Itu dia prediksi dan TV pertandingan antara United versus A9 di bagian belakang lag perutama Liga Eropa 2020-2021 kita doakan United menang supaya bisa menjadi modal di pertandingan lag ke-2 Glory Glory Man United Terima kasih Terima kasih Terima kasih